Hai! Eh, sini, 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 bentar, bentar, bentar. Apaan sih, Mbak? Oh, beli krim muka gue dong. Bagus, lo bisa bikin muka lo bening. Nanti udah bening makin bening. Berapa, Mbak, harganya? Rp120.000 aja kok, ini satu tempat. Oh, masih banyak nggak? Masih, lo mau beli ya berapa banyak? Engga sih, nanya doang. Iya, iya sih. Ini orang yang dijualan juga lagi usaha, Mbak, ketawain. Lagi ya, Mbak, kalo jual krim itu jangan yang abal-abal dong. Ih, siapa bilang apal-apal, ini tuh asli. Asli masa harganya murah sih. Iya lah, karena aku ngambilnya dari distributor. Nih ya, anak-anak juga udah pada beli kok. Ada Amira, Bella juga udah beli. Coba boleh liat produknya dulu nggak, Mbak? Nah, iya bener tuh. Aku juga deh, boleh ambil satu ya. Pokoknya cash, 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 oke? Iya, tapi ngambil duit dulu ya. Terlambang-lambang tapi. Baru itu nggak? Apakah time dulu lagi jauh? Engga, ada. Coba liat ini muka gue. Kenapa muka lo? Ini semua gara-gara krim muka lo. Engga, muka-gara kosmetik gue kali. Muka gue nggak apa-apa, ada udah nyobain. Iya, tapi sebelum gue pake krim itu, gue nggak kenapa-kenapa. Sekarang gue kayak gini. Gara-gara krim ini ya? Eh, belum tentu. Mbak Sarah, ini bukan aku kenapa, Mbak. Ini merah-merah kayak gini. Ini gara-gara krim yang dari Mbak ini. Tuh kan cuma dua. Eh, Mbak Merah krimnya juga. Iya, ini banyak banget. Mbak Sarah, diam dulu. Mbak, lagian aku juga kedapat laporan. Anak-anak CS semuanya pada nggak masuk. Karena mukanya alergi kayak aku kayak gitu. Tuh kan, emang bener krimnya itu abal-abal. Tau nggak, Mbak. Tau nggak mungkin orang yang digunakan, Mbak. Ini buktinya, Mbak. Salah makan. Tapi gue masih bingung deh. Kok di kulit gue nggak kenapa-kenapa? Ini lulus-lulus aja. Coba-coba liat. Mana liat punya lo krimnya? Nggak. Nih. Ini punya lo tuh masih ada hologramnya. Berarti original. Kalau gue nggak ada. Oh gitu. Ya, tapi berarti si Imar kok tega banget sih dipe gue. Udah, mendingan lo telepon orangnya. Lo minta dia tanggung jawab. Karena ini tindakan kriminal. Oke, ini ikut telepon orangnya ya sekarang. Iya. Kok nggak nyambung ya? Ini nih. Lu cek Instagram-nya. Oh iya, Instagram-nya. Tunggu ya, kemarin-kemarin nih. Eh? Eh tunggu nih, gue salah ketik kali. Kok nggak ada Instagram-nya? Coba-coba nih, tulisannya bener kan ini? Tuh. Dihapus. Oh my God, gila ini orang jahat banget sih. Tapi kalau dipikir-pikir, gue tuh beruntung juga ya. Kok ditipung-dibilang beruntung sih? Iya, soalnya alergi kan bukan kulit gue, tapi kulit lo. Baik. Oke. Ini ya mas? Iya. Mbak, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih. Ini emang muka saya sensitif aja. Udah ada obatnya kok. Ntar juga sembuh. Mbak, nggak nuntut kan ya? Nggak lah. Ini kan masalah kayak kecil doang. Masalah nuntut orang. Kasian juga. Ya udah, Mbak. Maafin temen saya, Mbak, ya. Hah? Mas kenal sama yang jual krim wajah ini? Kenal, Mbak. Ya, itu temen saya, Mbak, Mbak Sarah. Dia orangnya baik, Mbak. Cuman ya emang kena tipu penjual krim wajah palsu gitu. Kasian juga dia ya. Iya. Ya, mungkin dia juga sebenarnya nggak niat jahat kali buat saya ya. Ya ini deh, Mas. Tari saya belum bayar. Kasihkan obrol. Ini ya, Mas ya. Iya, Mbak. Ya, oke. Kasih ya, Mas ya. Iya, kasih, Mbak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Yus. Gimana? Itu nggak ada yang nanya-nanya soal gue nggak? Eh, Mbak. Gini, Mbak. Tadi tuh aku bilang kalau aku kenal sama Mbak Sarah. Yus. Kamu nggak bilang. Jangan bilang kalau lo kenal gue. Tapi gimana dong? Ya, maaf, Mbak. Aku tuh kan nggak bisa bohong, Mbak. Tapi... Mbak Raisa-nya nggak marah kok. Dia nggak nuntut apa-apa, Mbak. Oh, gitu? Bener. Bener, nih. Oh, yaudah deh. Kalau gitu. Makasih, Yus, ya. Makasih. Iya, iya, Mbak. Sama-sama, Mbak. Dia nggak akan nuntut gue deh. Nggak marah. Orangnya bertambah baik, ya. Alhamdulillah. Ya duitnya banyak lah buat ke dokter. Jadi sekarang semuanya udah tuntas, ya. Tuntas, aman, tuntas, aman. Huh. Siapa lagi nih? Mas Firman. Hah. Akhirnya ingin segera. Nggak, nggak ada apa-apa. Sama-sama aja bukan masalah krim. Bukan gara-gara apa gitu. Ya, Mas Firman. Halo. Halo. Sar, gini. Aku lagi bawa penumpang nih. Katanya kenal sama kamu. Kamu pernah jual krim wajah ke dia. Gini, Mas. Kalo ditanya sama penumpangnya. Bilangnya jangan terserah, ya. Aduh. Tapi aku udah bilang ke dia. Aku kenal sama kamu, Sar. Orangnya mau ngomong nih. Iya, iya. Ini, Mbak. Halo, Mbak. Baru tang jawab gara-gara krim yang Mbak jual. Mau kasih gaya alergi. Bentik-bentik gini. Iya, Mbak. Harus tanggung jawab pokoknya. Iya, maaf. Saya juga kena tipu sama distributornya. Orangnya bilang asli. Taunya palsu. Iya, tapi saya nggak akan kabur kok. Saya akan tanggung jawab. Ini kalo ada biaya dokter atau mungkin pengobatannya. Saya akan tanggung jawab. Gitu. Iya, sekali lagi maaf ya. Iya, saya juga nggak bermaksud kok. Iya, iya. Terima kasih banyak. Maaf. Iya, iya.